Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Bacaan pertama, bacaan diambil dari Nubuat Yunus, bab 3, ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10. Untuk kedua kalinya Tuhan berfirman kepada Yunus, Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Tiga hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. Empat puluh hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah atas malat petaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus, bab 7, ayat 29-31. Saudara-saudara, Waktunya singkat. Sebab itu dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri, hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang gembira seolah-olah tidak gembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Markus, Bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Sesudah Yohanes pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, Saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari, ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, Ia melihat Jakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang Berdosa Yang Bertobat Setiap orang memiliki masa lalu. Ada seorang rekan imam membagikan pengalaman hidupnya. Ia mengaku bukan seorang yang baik. Sebagai remaja yang normal, ia pernah berkelahi di sekolah hingga menginap di kantor polisi, pernah pacaran, melawan orang tua dan guru, malas belajar, malas berdoa, dan suka merokok. Ketika membandingkan dirinya dengan teman-temannya, ia merasa tidak layak menjadi imam karena teman-temannya yang lain lebih baik dari dirinya. Ia pun belum mengerti alasan mengapa Tuhan memanggilnya untuk menjadi imam. Sedangkan teman-temannya yang ia golongkan lebih baik, semuanya gagal menjadi imam. Karena itu, ia hanya bersyukur dan berusaha untuk memahami rencana dan kehendak Allah di dalam dirinya. Baginya, imamat adalah sebuah panggilan dari Tuhan untuk hidup dalam iman dan pertobatan. Kita tahu bahwa buah dosa adalah kebinasaan. Tetapi keselamatan dapat dicapai oleh orang berdosa jika mereka melakukan pertobatan. Seperti dikatakan oleh Santo Agustinus, Tidak ada orang suci tanpa masa lalu dan tak ada pendosa tanpa masa depan. Kita mengetahui kisah Yunus. Tuhan memanggilnya supaya pergi ke Niniwe untuk menyerukan pertobatan. Reaksi orang Niniwe atas seruan pertobatan ini adalah mendengarkan, percaya, dan melakukan aksi tobat. Tuhan melihat iman dan pertobatan mereka sehingga ia menyesal atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Karena belas kasih dan kemurahan hati Tuhan, pemasmur memuji kasih setianya. Tuhan adalah kasih setia bagi yang berpegang pada perjanjiannya dan sekaligus memohon agar Tuhan memberitahukan jalan-jalannya, yakni jalan kebenaran dan kasih. Selain Yunus, pewartaan tentang pertobatan disampaikan oleh Yesus di Galilea. Kata kerajaan bukan hanya menyangkut teritori tertentu di dunia ini. Kerajaan Allah itu lebih menunjukkan kuasa Allah dan kekuasaan untuk memerintah dan mengatur. Kerajaan Allah itu menunjuk pada otoritas Allah kepada manusia. Allah merajai seluruh dunia bukan hanya suatu daerah dan bangsa tertentu saja. Untuk menggaungkan warta pertobatan ini, Yesus memanggil para murid perdana yaitu Simon, Andreas, Jakobus, dan Yohanes. Pertobatan itu ditunjukkan oleh para murid perdana ini yaitu Petrus dan Andreas yang meninggalkan pekerjaan dan cara hidup yang lama sedangkan Jakobus dan Yohanes melepaskan ikatan keluarganya. Tugas baru yang diberikan oleh Yesus adalah menjadi penjala manusia yang akan mengikat mereka seumur hidupnya. Keempat murid pertama ini menjadi contoh dan teladan pertobatan sekaligus mereka diutus untuk memaklumkan pertobatan dan kabar baik. Santo Paulus dalam bacaan kedua mengajak kita untuk tidak terikat pada dunia. Mengapa? Karena dunia ini akan berlalu dan waktunya singkat. Sikap lepas bebas dan tidak terikat pada barang duniawi adalah jalan pertobatan bagi kita untuk menerima Injil dan mewartakannya kepada semua makhluk. Ditulis oleh RP Sweet Bertus Marsanto O'Karm. Marilah kita berdoa Allah Bapak kami di surga Dengarkanlah bila kami mohon datangnya kerajaanmu Kuduskanlah namamu bila kami saling memaafkan kesalahan Semoga rohmu memperteguh kami dalam usaha kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Amin Saudara-saudari yang terkasih Terima kasih atas kebersamaannya dalam Renungan Harian ini Kita jumpa lagi di Renungan Harian berikutnya Berkah Dalem Terima kasih atas